Intro Syaom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Citanggang Sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertata dalam perjalanan syurga Kamu ucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami merasakan Hingga pagi hari ini kami boleh dalam kedansiat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Belah firman yang kami mendengarkan Kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Belah berkat kesehatan, boleh menjadi bagian mereka Berkat kami sepanjang hari dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sebelum saya melanjutkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa loncengnya Sehingga saya lihat semangat dalam menyampaikan firman Tuhan Dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap hari Terima kasih Tuhan memberkati Judul Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Mengucap syukur Intinya saya ambil dari Yohanes 6 ayat 11 Lalu Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur dan membagi-bagikannya Kepada mereka yang duduk disitu Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Bayangkan pipa air yang terhubung dengan sumber air Di ujung pipa itu biasanya ada kerannya Bagaimana caranya agar pipa itu mengalirkan air Tinggal buka saja kerannya Maka otomatis airnya akan keluar sendiri Ilustrasi sederhana ini Menggambarkan betapa sederhananya Cara kerja Tuhan Dalam memelihara dan memberkati kita Seperti ilustrasi di atas Tuhan adalah sumber mata air kehidupan kita Jika memang aliran berkat Sudah tersedia bagi kita Mengapa seolah jauh dari berkat Dan hidup berkekurangan terus Karena kerannya belum dibuka Keran inilah yang saya sebut dengan mengucap syukur Begitu kita mengucap syukur Itu sama seperti membuka keran berkat surga Saat kita bersyukur Saat itu juga Tuhan akan mengalirkan berkatnya kepada kita Jika kita mengamati bagaimana Yesus melakukan mujijat Maka ada pola yang berulang yang kita temukan disana Perhatikan bahwa tiap mujijat Yesus Selalu didahului dengan ucapan syukur Pada Bapak di surga Coba kita baca kisah Yesus Memberi makan lima ribu orang Dengan lima roti dan dua ikan Lalu Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk disitu Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu Sebanyak yang mereka kehendaki Yohanes 16 ayat 11 Mari kita baca juga Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus Yang sudah mati berhari-hari Lalu Yesus mengadahkan ke atas Dan berkata Bapak Aku mengucap syukur kepadamu Karena engkau telah mendengarkan aku Yohanes 11 ayat 41 Jika ingin mengalami mujijat Tuhan Marilah kita belajar bersyukur Dalam segala perkara Bukan mengucap syukur karena ingin diberkati Atau karena ingin mendapat mujijat Tetapi karena kita memang percaya Apapun yang Tuhan berikan Adalah baik adanya Ingatlah Bahwa keluhan Tak akan menyelesaikan masalah kita Bahkan hanya akan menambah beban Dan memperberat langkah kita Sebaliknya Ucapan syukur membuat kita Mengalami kuasa mujijat Tuhan Sebab Mengucap syukur berarti Kita sepakat dengan apapun Yang Tuhan izinkan terjadi Dalam kehidupan kita Mengucap syukur adalah Ibarat membuka keran kuasa Dan mujijat Tuhan Dalam kehidupan kita Semoga firman Tuhan Pada pagi hari ini Dapat menolong kita Untuk mengucap syukur Dalam segala hal Jika teman-teman merasa terberkati Dengan firman Tuhan Pada pagi hari ini Mari bersama-sama saya Dengan membagi Dengan share Di sosial media kamu Kita sudah sama-sama Mengabarkan injil Dan banyak orang Yang akan merasa terberkati Dengan firman Tuhan ini Sebelum mengakhiri Firman Tuhan Pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik Bapak yang bertata Dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan Berkat yang boleh Kamu merasakan Sepanjang kehidupan kami Hingga pada pagi hari ini Kami telah mendengarkan firman Yang mengajarkan kami Untuk selalu bersyukur Dalam segala keadaan Tuhan terima kasih Kiranya firman ini Boleh kami tanamkan Dalam hati kami Sehingga Untuk selanjutnya Dalam kehidupan kami Hanya ada rasa Ucapan syukur Berkati umat-umat Tuhan Yang telah mendengarkan Biarlah berkat surga Boleh menjadimaikan kami Sepanjang kehidupan kami Tuhan ampun Dosa pelanggan kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus Yang menembus kami Dalam dosa Amin Terima kasih Sudah mendengarkan firman Tuhan Pada pagi hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan memberkati Potong kuenya Potong kuenya Potong kuenya Potong kuenya Potong kuenya Sekarang juga Sekarang juga Ada yang gak sabar Sampai kami Ada yang gak sabar Tuhan Ya suaku punginan Nyam 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 Suwap dulu mamanya Suwap dulu mamanya Suwap dulu mamanya Suwap dulu mamanya Suwap pertama Untuk mamanya Yang melahirkan bapak dahulu Harus keём sam Tiga pusat yang Solo Ini Oke Hercampung Lipat Pusat Pencuri Baru 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 ganti-ganti sendoknya ganti ya eh sekarang Mami yang suap papi aku yang suap preferangan ini Terima kasih telah menonton